Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabar? Tetap dalam keadaan sehat ya Dan selalu semangat untuk kita semua Nah, kali ini Dengan burara Kita akan belajar Di kelas online kita kali ini Dengan video dari Sebelum kita mulai Tentunya satu hal yang pasti Yaitu kita harus Berdoa terlebih dahulu Tentukan kepala Kita berdoa Sebelum bermain dan belajar Dimulai Ya Tuhan berilah kami ilmu yang bermanfaat Doa lagi ya Untuk anak yang beragama Islam Ya terdek kepala Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Sudah siap untuk belajar? Siap untuk mendengarkan? Kali ini Video ini akan menjelaskan Tentang diri sendiri Artinya kita akan belajar tentang diri kita Sebelum kita Sebelum kita Sebelum kita belajar tentang diri kita Dulu akan kasih tau dulu Kita ini adalah Seorang manusia Manusia adalah salah satu makhluk hidup Ciptaan Tuhan Nah anak-anak tahu Selain Tuhan menciptakan manusia Sebagai makhluk hidup Ada makhluk hidup yang lain loh Yang diciptakan oleh Tuhan Yaitu binatang Dan juga Tubuhan Binatang dan tumbuhan Binatang dan tumbuhan adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Sama seperti kita Juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan Apa sih yang membedakan Antara manusia Binatang Dan juga hewan Padahal Mereka Juga sama-sama ciptaan Tuhan Binatang Sama-sama punya kepala Juga punya Alat untuk bergerak Kaki atau tangan Mereka juga punya mulut Mereka juga memiliki kulit Lalu apa sih yang membedakan Yang paling membedakan Antara manusia Yang juga bidatang Antara pun tumbuhan Nah ada yang bisa tebak Jawabannya adalah Akal Akal lah yang membedakan Ciptaan Tuhan Manusia Dengan binatang Ataupun tumbuhan Manusia Diberi akal oleh Tuhan Untuk belajar Untuk memahami sesuatu Nah anak-anak Jadi gunakan itu baik-baik Gunakan akal kita untuk berpikir Untuk belajar Supaya kita Pandai dalam segala hal lain Tuhan menciptakan makhluk hidup Seperti manusia Tumbuhan Ataupun binatang Tuhan juga menciptakan benda lain Nah seperti apa? Ada gunung Ada juga Bumi Ada juga bintang Matahari Semua itu adalah ciptaan Tuhan Nah jadi Bersyukurlah kita Sebagai manusia Yang diberi kelengkapannya yang sempurna Ada kepala, tangan, kaki Dan juga yang membedakan dari makhluk hidup lainnya Yaitu adalah Akal kita Anak-anak Manusia Memiliki dua jenis kelamin yang berbeda Ada jenis kelamin laki-laki Dan ada juga jenis kelamin perempuan Nah bukuru ini adalah salah satu Makhluk hidup jenis manusia Yang berjenis kelamin perempuan Nah laki-laki dan perempuan itu Berbeda loh Apa sih bedanya laki-laki dan perempuan? Sebesar kita akan simak lagi video selanjutnya Tentang perbedaan laki-laki dan perempuan Ketemu lagi ya di video selanjutnya Dan kali ini sebelum kita akhiri Bu Guru akan menjelaskan worksheet kita Kali ini Bangun ruang Kali ini kita akan mengenal bangun-bangun ruang Nah yang pertama Ini adalah gambar persegi Kalau ini namanya persegi panjang Persegi dan persegi panjang memiliki gambar yang berbeda Kita lihat ya Apa sih yang membedakannya Nah ternyata Untuk persegi Garis-garis ini Memiliki ukuran yang sama panjangnya Sedangkan untuk persegi panjang Garis-garisnya Ada yang sama Ada juga yang berbeda Ini sama dengan ini Yang ini sama dengan ini Kalau ini adalah gambar bentuk lingkaran Sedangkan ini adalah bentuk segitiga Sedangkan ini bentuk layang-layang Worksheet kali ini kita akan bermain dengan bentuk bangun ruang Nah kita akan jadikan bentuk bangun ruang menjadi robot aku Ini dia penjelasan tentang worksheet untuk adik kelompok bermain Worksheet untuk adik kelompok bermain Ada satu persegi Ada satu lingkaran Dan ada persegi panjang Ada berapa ya ini Satu Dua Tiga Empat Ada empat persegi panjang Nah untuk lingkaran kita jadikan kepala ya Lalu untuk persegi kita jadikan badannya Untuk persegi panjang Yang dua kita pakai untuk tangan Yang dua kita pakai untuk kakinya Nah kita akan tempel ya Kita akan tempel dari kepalanya terlebih dahulu Nah itu tadi adalah worksheet untuk adik kelompok bermain Sekarang kita akan timah worksheet untuk kelompok TKA Worksheet kita kali ini Ada satu persegi Ada satu lingkaran Ada satu segitiga Dan juga ada Satu, dua, tiga, empat Persegi panjang Nah untuk kali ini kita akan membuat robot aku Sesuaikan dengan jenis kelaminmu ya Jika kamu perempuan Maka buatlah robot aku Dengan badan segitiga Jika kamu adalah anak laki-laki Maka buatlah robot aku Dengan badan persegi Karena bu guru adalah seorang perempuan Maka bu guru akan menggunakan segitiga Untuk bagian badannya Maka untuk yang persegi Maka untuk yang persegi Maka untuk yang persegi Maka untuk bu guru adalah seorang perempuan Jika kamu adalah seorang laki-laki Maka gunakanlah badannya Menggunakan bentuk persegi Jika kamu perempuan Jika kamu perempuan seperti ibu guru Gunakan badan segitiga Itu tadi worksheet untuk adek TKA Kita simak ya Kita simak ya worksheet untuk TKB Ini dia worksheet untuk TKB Nah ada dua persegi panjang Ada juga dua bentuk layang-layang Lalu ada gambar satu persegi Satu segitiga Dan juga satu lingkaran Nah ada tiga bidang Satu, dua, tiga yang belum kita potong Nah kita potong dulu ya Dengan menggunakan gunting Hati-hati ya Saat menggunakan gunting Perhatikan baik-baik Kita bentuk seperti robot aku Nah bedanya Untuk kaki dan tangan dari TKB Ada dua bentuk pedang yang berbeda Layang-layang sebagai tangan Persegi panjang sebagai kaki Lalu sama dengan adik TKA Bintaran sebagai kepala Segi tiga atau persegi sebagai badannya Untuk TKB laki-laki Maka pilihlah badan persegi Lalu untuk adik Untuk kakak B perempuan Maka pilihlah segitiga Karena bu guru adalah seorang perempuan Maka bu guru akan memilih segitiga Kita mulai tempel ya Bagian kepala Bagian badan Bagian mangan Dan bagian kaki Itu tadi Worksheet untuk kakak TKB Main seru kali ini Adalah Bermain tebak-tebakan Bersama keluarga Tentang ciptaan Tuhan Dan juga Bangun ruang Berikutnya Worksheet robot kakku Semuanya Selamat mengerjakan ya Tetap semangat Dan terus belajar Daaah Terima kasih Terima kasih.